Ini salah satunya Pak Menteri PUPR Basuki menunjukkan skill main drumnya Aku suka banget warna drumnya Emang beda ya drum 3 digit Gilang NR mana ya? Dia tidak terlihat sama sekali di video ini Kemana kah Gilang NR? Hai Dendy, selamat datang di Drum and Drum Sepertinya seru ya buat dibahas dan di reaction video yang satu ini Karena ini bisa dibilang unik Jarang-jarang ada Pak Menteri Pejabat Negara ini Yang bisa main drum Ini salah satunya Pak Menteri PUPR Basuki menunjukkan skill main drumnya Manggung bareng band Kotak Jadi sejujurnya gue belum melihat videonya sampai habis Nah disini gue bakal nonton videonya sampai habis Dan akan gue reaction Video Pak Menteri Basuki mainin lagu Kotak Kita lihat dulu videonya Wanjai drumnya D.W. D.W. kolektor warna hijau Coba kita lihat Aku suka banget warna drumnya Kayaknya itu berapa piece ya? Satu, dua, tiga, empat Nggak tau floor-nya dua apa satu Tapi yang terlihat tomnya tiga Satu, dua, tiga, empat Biasanya sih tujuh piece ya Ih warnanya keren banget sih Emang beda ya drum tiga digit Wuhu Wuhu Keren loh feel innya Perhatiin deh bagian yang ini nih Keren feel innya Ini gue nggak tau ya Ini udah latihan apa belum Tapi yang jelas kalau mainnya asal tembak Berarti Pak Basuki ini emang punya insting Insting musikal yang bagus Ini kayaknya sih acara internal ya Internal gathering Beraksi Ini by the way Gilang NR mana ya? Dia tidak terlihat sama sekali di video ini Kemana kah Gilang NR? Apakah karirnya sudah tamat di band kotak? Gilang NR? Hehehe Wuhu Sudah habis Tepuk tangan dulu dong Buat Pak Menteri PUPR Basuki Sudah main bareng kotak Lagu beraksi Ini yang gue penasaran Apakah Pak Basuki-nya main sendirian? Karena menurut gue ini temponya bagus loh Ini temponya bagus Emang musikal ya Kayaknya Pak Basuki Tapi Daripada kita menebak-nebak Mendingan kita Telepon Gilang NR Additional drummer kotak Kemana kah dia? Kok dia nggak ada di video ini? Apakah dia turun dulu Pak Basuki main? Atau kah mainnya barengan? Dua drum? Langsung aja kita telpon Gilang Tapi Sebelum gue telpon Gilang Bisa kali Lu subscribe dulu Biar kita cepetan Satu juta subscriber bro Oke Gue tungguin ya Gue tungguin ya Tekan tombol subscribe Satu Dua Tiga Udah Udah Mantap Langsung kita telpon Gilang Anjay Rambutnya Oriental Rambut baru Rambut baru Gilang Jadi di video ini Ada penampakan Rambut baru Gilang Bals Bals Gue mah paham Bals Lu mau ngebahas apa Gue udah paham Udah tau kan? Yes Tau aja lu emang Gue paham apa yang Lu akan bahas Bals Karena gue tau Apa yang ada di dalam Pukiran Sadat Padahal kita sudah lama Nggak ketemu Loh Lama banget deh Bals Kita terakhir ketemu Kamu sih Bals? Tahun lalu 2022 Ini sekarang udah 2023 Eh Gil Tadi kan gue dikiribin video tuh Video yang kotak manggung Bareng Pak Menteri Oke Lu nggak dipecat kan tapi Yang kapan ya? Gue sempet bikin story Dari samping gue manggung Tau-tau Pak Pak Menteri Dia naik drum Jadi memang di event itu Sengaja di tengah-tengah Itu tuh drumnya Pak Menteri Oh jadi yang drum DW Warna hijau tuh Drumnya Pak Menteri Itu drumnya beliau sendiri Wedan Punya dia itu? Punya beliau Gila itu drum 3 digit Terus lu minder dong? Nggak Minder soalnya Nggak pake drum gue sendiri Waktu itu Bals Dram lo drum rental ya? Iya gue pake drum rental Soalnya emang ya Agak susah buat Bawa drum sendiri terus sih Jadi situasinya Nggak memungkinkan ya Buat Bawa drum sendiri ya? Iya Nggak mungkin Makanya gue juga kaget Dram DW drum siapa ini? Gue tanya Nggak ada geliditas sih Bals Cuma kan sound check doang Oh gitu Jadi lu sudah sempet GR Ngeliat drum DW hijau tuh Kirain buat lo gitu ya? Nggak juga Kalau drum DW hijau kan Gue nggak minta Drum DW hijau Bals Jadi itu acara apa sih? Sebenernya acara internal ya? Iya itu acara internalnya PUPR Waktu itu Jadi kotak dipanggil Buat isi Acara G3 PUPR Oke Tahun lalu Tahun lalu ya Oh itu udah tahun 2022 ya? Iya 2022 Sebenernya itu video itu tuh baru Udah agak lama dari sekarang tayang Mas? Udah lama banget itu video Masa sih? Udah termasuk lumayan lama lah Terus baru ke up Waktu itu kan gue sempet bikin story Jadi ya itu story yang dari samping Gue manggung bareng sama Pak Menteri Karena disitu Posisinya kan drum gue kan Di sebelah kirinya tuh Udah dari depan kan Udah belah kiri dari depan Kalau dari Pak Menteri Sebelah kanannya Pak Menteri Oke Jadi gue nggak kelihatan Disangkanya Gue nggak kembang Oh Itu mainnya dua drum berarti ya? Itu dua drum Oh Jadi di panggung itu ada dua drum Kiri kanan gitu Iya kiri kanan Oh gitu Pantesan tadi temponya kok bagus ya? Tight Tapi keren loh Gue pun juga nggak nyangka juga Si Bapak Menteri ini Beliau mainnya rapi Keren Dan bisa ngikutin Oh iya ya Bisa ngikutin Iya Udah tau lagunya ya Berarti ya Ya gue nggak ngerti sih Mungkin Pak Menteri Nampainya kan aransemen Beraksi Itu lagu beraksi kan Itu aransemen lama kan Tapi Nah sorry Aransemen baru Mungkin beliau dengerinya Aransemen lama Cuma masuk-masuk aja kemarin Ikutin aja Bisa tuh gitu Cuma kaji Liat nih Liat di Liat di Liat di Liat di Ngedirek Dikit Oh gini Gini Oh kayak Dia masuk Oke keren Gila Menteri kita Balski Belum aja dateng ke drum and drum sih Kayaknya harus sih Pak Basuki dateng ke drum and drum Iya nggak Gue juga Gue aja belum main ke studio Liat di Parah Gila Parah Gali aja udah Rela-rela loh dia Dorong mobilnya Buat Sampai kesini Parah Gue udah sediain Kairnya akustik dan elektrik Disini Nebulai juga Lo gak usah bawa apa-apa Tinggal bawa diri Oke Jadi gue gak usah bawa apa-apa Gak usah Cuman bawa rambut baru lo aja Udah Oke Balski Makasih ya Gue udah panik Lu mau kemana Gue mau ke Semarang Oh jam berapa Keretanya Gue kereta jam 11 Eh sorry Jam 12 pas Jam 12 pas Jadi gue masih ada Sampai 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 Santai lah Gue usah ngebut-ngebut Oke Thank you Gilang Hati-hati di jalan Eh Anjing udah sibuk Masih minta job Buat session Gila ya Ini drummer Maruk banget Kan bini gue mau lahiran Makanya Bikin konten Biar AdSense-nya jalan lagi Ah gimana sih Ah bentar lah Gue lagi Pusing Bikin konten Dari kemarin Gue udah setahun Terhitung setahun lah Menurut gue Kurang artis Gimana nih guys Apa kita jual aja Youtube channel lagi lang Ya udah Kalau gitu Ya Udah Hati-hati di jalan Thank you Gilang Jadi begitulah ya Kira-kira penjelasannya Dari Gilang Gilang ini Drummer Adicional kotak Sekarang Udah cukup valid lah Penjelasannya dari dia Ternyata di show itu Ada dua drummer Gilang tetap main Dan Pak Basuki pun Tetap main Tapi sebenernya Yang masih jadi penasaran gue Gue tetap pengen Lihat Pak Basuki Main drum di Drum and drum sih Biar kita semua Lihat ya Ya semoga lewat video ini Gue bisa kenal Langsung sama Pak Basuki Semoga bisa berjumpa Langsung Sama Pak Basuki Dan bisa nyobain Drum Dewi Warna hijaunya Pak Basuki ya Oke teman-teman Terima kasih Sudah Nonton video ini Dan Kalau ada video Yang menarik Seru Unik Silahkan kirimkan Videonya ke gue Nanti akan kita Reaction Di Drum and Drum Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax